Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengatasi Android Studio tidak bisa terhubung langsung ke GitHub ya. Nah, di sini kita buka dulu Android Studio-nya. Setelah itu masuk di bagian Configure atau Setting ya. Pilih di bagian Setting yang ini. Oke, setelah masuk ke bagian Setting di sini kita dipilih di bagian Git ya. Jadi teman-teman terlebih dahulu untuk pasang Git-nya ya. Teman-teman pasang Git-nya terlebih dahulu. Selain terpasang baru masuk ke bagian GitHub. Nah, di bagian GitHub ini punya saya ini sudah terhubung. Nah, misalkan teman-teman belum teman-teman klik di bagian tanda plus. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk saja nih. Tinggal masuk. Misalkan di sini sebagai contoh saya masuk ke GitHub saya. Oke, setelah ini kita klik login ya. Oke, di sini terlebih dahulu. Di sini ini ada kata keterangannya ya. Ada keterangan itu tidak bisa masuk ya. Nah, caranya itu untuk mengatasinya. Teman-teman masuk di bagian use token yang ini. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja nih tokennya. Caranya untuk mengetahui tokennya teman-teman masuk ke GitHub teman-teman ya. Misalkan teman-teman sudah punya GitHub-nya teman-teman tinggal masuk. Setelah itu klik profile. pilih di bagian setting. Setelah itu scroll ke bawah. Pilih developer setting. Setelah itu teman-teman pilih di bagian personal access tokennya yang ini. Nah, teman-teman tinggal pilih generate new token ya. Klik yang ini nanti akan muncul kode ya. Kode teman-teman tinggal copy. Setelah tinggal copy teman-teman masukkan di sini nih. Setelah itu klik masuk ya login. Maka sudah bisa terhubung ya. Jadi cara ini misalkan teman-teman sudah mempunyai akun GitHub-nya. Kemudian tidak bisa masuk ke Android Studio. Tidak bisa terhubung. Teman-teman bisa pakai cara yang ini. Misalkan belum punya akunnya teman-teman bisa klik saja sign up ya. Sign up. Jadi cara ini untuk yang sudah mempunyai akun ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.